Jaminan Allah loh, naik kowe nyembah, robba hadal bet, apa? At'amahu mincu, orang mungkin ngeleh kowe, orang mungkin orang yang terjeki Kowe yang ngebekti, kowe yang nyambut gawe, tenanan, orang mikir duit, kowe tekon nyambut gawe Otomatis kowe dikai, rizki oleh Allah, at'amahu mincu, kamu dihindarkan oleh Allah dari kelaparan Aku cekal loh masa, lu jani kan arah hubungannya itu, karo ekonomi itu, gak bagi, enggak ya Jadi seluruh masalah ekonomi di mana omong kosong, omong kosong, bingung dolar 15.600, tapi terutih Karena sejak awal kita ini tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, betul gak? Kita ini berketuhanannya Maha Esa, tapi tidak jelas siapa yang dimaksud Tuhannya Maha Esa Nah ditakon ini tidak ada yang menjawab, kowe ngerti Tuhannya Maha Esa cukup-sukup, ini tidak ada yang menjawab Bisa suatu ini Pancasila, bismillah Gitu, oke, tapi saya gak usah, saya tidak ngerasain Indonesia, saya tidak punya pernyataan apapun Kepada Indonesia, NO Muhammadiyah Pilpres Akurambuwe Saya ini sinau bareng karo anak-anakku, karo butuh-butuhkong dulu ya Jadi ayat yang pertama kita elaborasi adalah Allah di atamahumin, juga anggar kowe tenangan, kero gosialah, orang mungkin kelaparan Wa amanahumin, kowe ramukkan pedih apa-apa Saya kira urusan yang pedih lah Apa sebabnya orang korupsi? Pedih? Pedih randuwe oke, kata Dwee didiknya pedih ya Oka sebabnya ngayal kudu dari bupati mana Urga pedih ada di bupati ya Kita ini pedih, 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 pedih Ini pedih bojo ada masalah Ini ngantikya orang pedih karo bujo ya salah juga gitu Ya ngga iswa ya pedih lah Kwek bujomu karo kwek ngga iswa ya pedih lah Pedih ini pedih untuk tidak kemandil satu sama lain gitu ya Wa amanahumin, kov jadi kalau anda Ini dua ini kan cuman dua ini tau mas Urusan manusia di dua ini mengeloro lagi loh Ngeleh karo pedih Ya rha Kwek ngga mengeloro kwek Orang urusan liane Dan Allah menjamin Oke sekarang detailnya Sudah tau tau transaksi anda By one get two Anda beli satu dapat dua dari Allah By two get four Membeli dua Ongkosnya cuman dua Anda diberi empat oleh Allah Atolak ayat dua dan tiga Mayatakillah Nek kwek Bayar takwa nangkosi Allah Ya ja'allahu makrojan Bayar suku min kaitu layak tasik Dan jini Allah Orang biaya Nek kwek bertakwa takwai Pokoknya waspodo Ojo nganti orang jelingan Allah Kwek makan Ojo nganti orang bersyukur Kwek mdlok mititan Ojo nganti orang jelingan singgawi Ya Pokoknya Allah selalu Ada dalam kesadaranmu Ojo nganti orang Itu namanya Takwa Takwa itu waspada Bahwa di dalam hidup tidak pernah Allah absen Siang malam dalam keadaan apapun Sedih gembira Allah tidak pernah absen dari hidupmu Itu yang namanya waspada Terhadap kehadiran Allah Itu saya mengambil segmen itu untuk menerjemahkan kata takwa Kwek takwa kursi Allah Kwek untuk loro Siji masalahmu dikai jalan keluar Nomor loro Kwek tiga rezeki dari jalan di luar gajimu Jalan yang tidak kamu duga Loha supaya enak tau kwek Lagi kwek dikak mergok Waduh iki nek Iki iki dolarnya semene Regan iku mundak semene Itu kan semua bisa diduka Nah Allah itu Njamin kwek tiga rezeki Di luar itu semua Apa enak tau ya Jangan aku rabi-rabi ya wai Rasawati Banda apa Bismillah Iki maharnya apa iku le Inu kwek nang Kita ngomong bismillah pak Tekad Cinta dan tekad ngunu Yono yoyo cinta karo tekad yono wujudnya sidik-sidik kan ya Lagi wujudnya tekad niku pokoknya Kulau yang buruk pokoknya Kulau cinta kali anak sampian ini Kulau us pokoknya Semati Eh sehidup semati sepiring berdua Apa mana kaya Nenggondal gunang dut kaya Itu ya Jelas Tanah sisi pertama Takwa dapat Solusi dan dapat Rizki tak duga Terus Lama ya tawakal Allah Barang siapa bertawakal kepada Allah Wah 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 khas bu Allah Ngewangi kwek sebagai akuntan dan manajer Tawakal 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 Dan Allah memberi peluang Bahwa apa yang kamu butuhkan itu tercapai Jadi Allah menyampaikan kamu dari titik belum tercapai menuju titik tercapai Tawakal Tawakal Ini soal jaminan terhadap kehidupan beres sama Allah Nah tinggal kita ini harus melakukan apa Untuk supaya tidak lapar Nah maka jawabannya adalah kreatif sebenarnya Nah kalau sudah kreatif tolong cadat Kreatifitas itu artinya kamu mencapai dan mencari dan mencapai sesuatu yang sebelumnya belum ada Sebenarnya begitu Tadi kwek sak durunge durung ngerti Apa Urung ngerti handpon sesuk ngerti handpon itu namanya kreatif Bian urungono gedok onone telon yurkuin gawe biye biye jadi gedok itu namanya kreatif Menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada Menciptakan sesuatu yang dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang Yang baru yang kemarinnya belum ada itu namanya kreatifitas manusia Nah kreatifitas Allah adalah dari tidak ada menjadi ada Kalau kreatifitasnya manusia dari yang sudah ada menjadi ada yang baru Nah kisah kita konek seniman kan kudu kreatif itu biasanya mas Kisah kita bahkan ada ekonomi kreatif itu maksudnya Kudu ikuh golek baranganyar golek kemungkinan baru Anda tahu teknologi berkembang nanti sampai ke industri Indus Indus revolusi Indus 4-0-5-0 ku modern naik ku era kreatif Disiapkan sejak sekarang jiwa kreatif dan tradisi latihan untuk kreatif Anda harus belajar itu Nah aku tak konek waman aku ini seniman Pengen gaya lagu terus cari inspirasi Biasanya inspirasi nanti Di gunung apa ngobi bengi-bengi itu merenung di pinggir sungai Apa-apa ngelowo apa nangkuburan itu Yang harus kita ketahui Kue ini gak boleh apa Apa mau kue ento kui sekos apa Kue ini Siapa sih mas Yang memberi kamu ilham itu siapa Eh Kamu bisa ambil sendiri apa ada subyeknya disana yang memperkenalkan kamu Memperkenalkan kamu untuk mengambil Ada subyeknya yang namanya Allah Jelas Itu bagian dari huda atau hudan Nah ini dibuka karu kusti Allah Pokoknya naik kue melbu kera media karu kuku Buku saono kue kui informasi Neng urung karuan bener terduduk di hudan Neng nek kue mojo koran kue mesti hudan Mesti petunjuk Enak tau kue Mulain aku kebian kitaku yang mengkui dok Paling iseng iseng nogo sosok sabu inten neng iseng iseng sekali-sekali Kau pinggo sidik-sidik 1 2 jilid ini udah Mero sabeng uurung keberan Mero sabeng Winoto and the Sanden kids Ada 1 2 buku novel kicisan yang saya baca Tapi kalau buku-buku ilmiah saya nggak pernah baca Aku selangsung kur'an wailah Mesti petunjuk Mesti hidayah wakui Neng kan syaratnya hudannya itu Lil mutakin Bukan hutan linas Bukan hutan liwai lil mutakin Jadi secara nih mendapatkan petunjuk dari Allah adalah dengan software yang namanya taqwa Semakin tinggi software taqwamu sempatkan accessible terhadap hidayah Allah Dan hidayah ini tidak hanya soal kesenian Nyambut gayo payo kudu nganggu Hidayah Arabmu nggak pangkat Hidayah Semua hidayah Kita sangat tergantung hidayah Jadi malam hari ini Tolong dicaret ya mas ya Dari tadi yang Kures At-tolak ayat 3 E 23 Kemudian Al-Baqarah La roi bafihi Kurang biye loh Gue ditekesin karena gue usia Allah La roi bafihi hudan Lil mutakin Siapa al mutakin Al-Baqarah Al-Baqarah Terus Wa mimma roza Gana Humi yung fikun Dan seterusnya tinggal dibaca Gitu ya Jadi malam ini kita pelajari itu Supaya Apa namanya Kalau orangnya Aman hidupnya Ya gue Biasanya Saya marah kira Kuhatir 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 Nah kalau Hidup kita semakin Aman dengan Jaminan Allah Dan kerja kerasmu sendiri Insya Allah Infrastruktur Untuk rukun NU Muhammadiyah Dan siapapun saja Itu Beres Tidak ada orang bertengkar Kalau hatinya Kalau hidupnya sudah nyaman Dan ikhlas Kita tidak bisa disuruh Guyup rukun Dan gotong royong Kalau kita merasa terancam Kalau kita merasa aman Satu sama lain Kita Oh rasa dikongkong Mesti guyup rukun Gotong royong Kira-kira gitu ya Oke Benakura kedowo-dowo Ini sudah dicatat Kalau nanti Bisa workshop Kita coba workshop Kalau tidak ada Ya sudah tidak apa-apa Yang penting kita Belajar bersama